Indonesia, suara! Pindahan, luar biasa! Indonesia, suara! Reporting all preferences from home interface Systems are now re-operation Reporting all preferences from home Sahabat bagi-bagi, kita mungkin sudah hafal dengan betapa gaharnya kemampuan militer Indonesia Gak hanya soal peringkat saja, tapi bahkan ada beberapa negara yang sampai berguru kepada angkatan perang kita bos Itu menandakan soal kemampuan, tentara Indonesia emang gak perlu diragukan lagi Sehingga gak heran juga kalau sampai sekarang Indonesia cukup dipertimbangkan dan diperebutkan pengaruhnya Kita bisa ambil contoh China dan AS Keduanya sama-sama saling mencuri perhatian Indonesia untuk berebut pengaruh di kawasan LCS Keduanya sudah tahu bahwa posisi Indonesia dengan segala potensinya sangat menguntungkan Dan tentu akan sangat bermanfaat untuk dirangkul Gak heran bos, kedua negara besar ini sering menawarkan bantuan pada Indonesia Alih-alih membantu eh ada niat terselubung, gak heran dah, permainan politik memang seperti itu bukan? Sobat bagi-bagi, ada banyak hal yang memang bisa jadi bukti kalau militer kita sangat berdaya Termasuk salah satunya adalah deretan prestasi di ajang-ajang internasional Jika dihitung sudah seringkali para perwakilan TNI dapat medali dan naik podium Dengan prestasi militer Indonesia di kancah internasional Membuktikan bahwa kemampuan TNI bukan hanya sekedar bualan Tapi diakui juga oleh dunia internasional Nah jadi prestasi mentereng apa yang TNI kita dapat di ajang internasional hingga patut diacungi jempol? Oke mimin bakal kasih tahu ke kalian semua dah Sahabat bagi-bagi, sebuah keberhasilan ditorekan oleh tentara Indonesia dalam gelaran Olimpiade Militer Dunia Beberapa waktu yang lalu, bertempat di Korea Selatan Cabang olahraga yang dipertandingkan pada saat itu Meliputi judo dan atletik, para huting dan layar serta menembak dan orientiri Diikuti oleh 7045 atlet dari 117 negara Dimana TNI mengirimkan 68 atletnya Dan bangganya dari beribu atlet dari seluruh dunia itu Kontingen Indonesia berhasil membawa pulang beberapa medali bos Meskipun belum berhasil menyabet medali emas Tapi setidaknya kita berhasil meraih kejuaraan dengan saingan yang tidak bisa dianggap sedikit Itulah bukti bahwa militer kita gak cuma hebat di Youtube Kayak yang diomongin netizen tetangga sebelah Tapi TNI memang betul-betul punya skill dan prestasi yang mantap jaya Sobat sekalian, lain lagi dalam olahraga menembak Pasalnya Indonesia bisa disebut sebagai jawara kalau urusan menembak Buktinya dalam ajang pertandingan menembak yang diadakan di ASEAN alias ASEAN Army's Rifle Mid Indonesia menang berturut-turut dan dinobatkan jadi juara bertahan Puluhan medali diborong TNI tanpa tedeng aling-aling bos Kurang lebih sudah 12 kali negara kita memenangkan cabang ini Sedangkan di posisi kedua perolehan emas terbanyak berada di tangan Thailand Disusul oleh Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, dan Kamboja Alhasil atas aksinya dalam ASEAN Army's Rifle Mid ini Membuat banyak negara di ASEAN yang minta diajari mengenai cara menembak yang baik seperti mereka Itu juga menunjukkan bahwa prajurit TNI AD dengan senjata produksi dalam negeri masih menjadi yang terbaik di Asia Tenggara Sahabat bagi-bagi, tak cukup menang di ASEAN, Indonesia mencoba menjajal kemampuan di Australia dalam cabang menembak Dan benar apa yang dikira, negara kita mengukir sebuah prestasi yang mengharumkan nama bangsa tentunya Tak hanya pulang dengan medali saja, bahkan Indonesia menjadi juara umum dalam ajang tersebut 12 kali juara umum, alias 4 kali hard trick Prestasi itulah yang ditorehkan kontingen TNI AD dalam arena bergengsi Australian Army Skills at Arms Meeting di Australia Bayangkan saja, di lomba yang diikuti 20 negara tersebut, Indonesia memborong 21 medali emas, 14 perak, dan 10 perunggu Dan medan yang ada pun tidak bisa dianggap enteng bos Namun siapa sangka TNI kita sanggup melibas medali emas bahkan mengalahkan situan rumah dan paman sam Hal lain yang membanggakan dari lomba tersebut adalah mengenai senjata para peserta lomba dari Indonesia Ternyata untuk perlombaan tersebut kontingen Indonesia menggunakan senjata produksi dalam negeri yaitu PT Pindal TNI AD menggunakan senjata SS2V1 dengan jangkauan efektif 500 meter dan dilengkapi oleh heavy barrel 5,57 mm yang menjadi senjata undulan PT Pindal itu sendiri bos Bahkan Amerika sampai membeli senjata yang sama karena keberhasilan TNI dalam lomba bergengsi ini Nah bisa disimpulkan kalau untuk urusan teknik tembak menembak TNI mah jelas juara ya Nah gimana bos, beberapa prestasi yang ditorekan ini menjadi bukti betapa hebatnya kemampuan militer Indonesia Kemenangan TNI dalam berbagai cabang tentu membuat bangga bangsa dan makin dicintai Ya semoga saja depannya tentara nasional Indonesia bisa lebih berprestasi lagi ya Kita buktikan pada dunia kalau Indonesia negara yang besar dengan militer yang hebat dan berprestasi Tidak hanya dari segi personelnya, tapi juga alutsistanya Oke sekian info kali ini, semoga kecintaan kalian pada NKRI makin bertambah setelah menonton video ini Wassalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton